Halo adik-adik Adik-adik di rumah, gimana nih kabarnya? Pastinya tetap suka cita ya Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai CGM kita Adik-adik, sebelum kita mau mulai CGM Kak Hana, juga Kak Dora Mau mengajak adik-adik berseru kepada nama Tuhan Adik-adik di rumah, ikutin kita ya Oh Tuhan Yesus Nah pasti adik-adik, tambah suka cita dan tambah semangat Nah sekarang adik-adik, kita mau berdoa nih Adik-adik di rumah, dengan sikap yang tepat ya Kita lipat tangan kita, dan kucu mata, mari kita berdoa Oh Tuhan Yesus Tuhan terima kasih Kami boleh kembali untuk mengikuti CGM Oh Tuhan bimbing kami dari awal hingga akhirnya Namatkan setiap kami, boleh mengikuti CGM dengan baik Kami boleh bersungguh-sungguh memuji Tuhan Kami juga boleh sungguh-sungguh mendengarkan cerita Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Amin Amin Sekarang yuk kita memuji Tuhan Tuhan Yesus, terima kasih 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 Tuhan Kan Kak Hanna sama Kak Dora udah ngajak kita semua untuk berkidung sama-sama Adik-adik pasti masih suka cerita kan? Nah sekarang giliran Kak Ica mau bawain cerita buat adik-adik Eh tapi tunggu dulu, sebelum kita cerita Kak Ica mau ngajak adik-adik berdoa dulu Yuk kita berdoa sama-sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini Tuhan kembali kami mau mendengarkan Tuhan cerita Tuhan dapatkan adik-adik Tuhan sehingga adik-adik bisa mendengarkan ceritanya dengan baik Boleh memperhatikan dari awal sampai akhirnya Tuhan Yesus berkatilah kami ya Tuhan Amin Nah sekarang Kak Ica bakalan bawa sebuah cerita Sebelum itu Kak Ica mau tanya Adik-adik masih inget gak seminggu lalu ceritanya tentang karakter apa sih? Nah coba inget-inget lagi Hari ini, kenapa Kak Ica tanya itu? Karena Kak Ica hari ini bawa cerita karakter yang baru nih Kak Ica bakalan cerita tentang karakter terbuka Kak Ica hari ini akan cerita dengan judul penangkap gelombang Sebelum Kak Ica mulai cerita, Kak Ica mau tanya lagi Ada yang tahu gak pada zaman dahulu orang-orang berkomunikasi menggunakan alat apa sih? Kalau adik-adik sekarang kan gampang Tinggal pakai HP atau mungkin ada yang pakai tablet Nah kalau orang zaman dahulu kira-kira sudah pakai apa ya? Jadi disini Kak Ica pasti tahu nih Zaman dahulu ada satu suku orang-orang Indian namanya Orang-orang Indian itu dulu mereka berkomunikasi dengan orang yang jauh itu Menggunakan simbol pakai asap adik-adik Jadi ada yang bakar, terus nanti kan keluar asapnya Nah dari asap itu orang-orang dapat berkomunikasi Tapi semakin berjalannya tahun demi tahun teknologi mulai ditemukan Mulai ada yang namanya telegraf Nah telegraf itu apa sih? Telegraf itu dulu digunakan sama mirip seperti HP Tapi masih tidak secanggung itu adik-adik Jadi komunikasinya bukan lewat suara Tetapi pakai kode Kodenya itu namanya Sandi Morse Sandi Morse biasanya dipakai waktu pelajaran perabukan Nah adik-adik Tapi sekarang ini sudah makin canggih nih Jadi pada zaman dahulu ada orang yang namanya Hertz Nah Hertz ini dia ada seorang ilmuwan Dia menemukan bahwa di sekitar kita ini Ada gelombang yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia Terus pada 1920 pada tahun itu Diciptakan yang namanya radio Nah ada yang tau gak radio itu apa? Itu loh yang biasanya buat dengerin berita Atau yang alat kecil yang ada antenanya Yang biasanya cuma keluar suaranya aja Nah ada yang tau gak gimana sih kok radio itu bisa ngeluarin suara Jadi radio itu ada satu pemancar radio namanya Jadi piang pemancar radio itu Dia yang menyalurkan gelombang Yang nanti akan diterima oleh antena Atau antena itu bisa disebut receiver Nah jadi diterima oleh antena itu sehingga radio itu bisa menangkap gelombang Lalu bisa mengeluarkan suara Tetapi kalau radionya gak dinyalakan gak bisa Jadi harus dinyalakan dulu baru bisa keluar suara Nah sama seperti kita manusia adik-adik Ada yang tau gak manusia itu terdiri dari tiga bagian Yaitu tubuh, jiwa, dan roh Tubuh itu yang bisa dilihat nih kayak badan Badan itu tubuh Terus jiwa Jiwa itu ada di dalam tubuh manusia Dan yang tiga adalah roh Roh itu jauh ada di dalam tubuh manusia Nah Tuhan kita adalah ala sang roh Dia adalah ala yang telah menjadi manusia Mati dan bakit Kini telah menjadi roh itu Gimana sih kita bisa lihat Kita bisa merasakan Tuhan yang adalah roh itu Tidak kelihatan gak icah Gampang adik-adik caranya Kita hanya belajar terbuka di hadapan Tuhan Tubuh kita terbuka Jiwa kita terbuka Lalu roh kita bisa menjamah Tuhan yang adalah roh itu Gimana caranya tubuh kita bisa terbuka Yaitu kita belajar menyeru nama Tuhan Dengan hati yang bersungguh-sungguh Adik-adik selama ini menyeru nama Tuhannya sungguh-sungguh gak Nah sekarang Kak Ica mau ajak adik-adik Untuk menyeru nama Tuhan tiga kali Bersungguh-sungguh ya adik-adik Oh Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Amin Jadi ketika tubuh kita terbuka Terus hati kita bersungguh-sungguh Untuk menyeru nama Tuhan Kita pasti bisa merasakan Tuhan yang adalah roh itu adik-adik Nah puji Tuhan Cerita Kak Ica sampai disini saja Selanjutnya Kak Ica Bakalan kasih kita tiga pertanyaan Adik-adik yang mendengarkan dengan baik-baik Pasti bisa jawab pertanyaannya Dadah Tuhan Yesus memberkati Adik-adik Adik-adik dari cerita yang Kak Ica ceritakan tadi Kak Ica dapat menyimpulkan Bahwa Tuhan menciptakan roh di dalam diri kita Nah roh di dalam diri kita ini perlu dibuka Supaya bisa menerima roh Allah Sama seperti ilustrasi sebuah radio Radio perlu kita nyalakan Supaya bisa menerima gelombang radio Mulut kita juga perlu terbuka adik-adik Terbuka menyeru nama Tuhan Terbuka memuji nama Tuhan Dari cerita ini pun kita perlu belajar tiga hal Pertama ketika kita bangun di pagi hari Kita perlu belajar menyeru nama Tuhan Oh Tuhan Yesus Yang kedua lalu kita berdoa dengan sederhana Misalnya Tuhan aku cinta padamu Atau Tuhan penuhi aku Juga yang ketiga kita juga perlu Senantiasa memuji nama Tuhan Mungkin kita juga bisa memuji nama Tuhan Dengan tadi kidu yang dibawa ke Hanaj sama Kak Dora Nah Kak Isha juga mau kasih adik-adik pertanyaan Adik-adik jangan lupa jawab ya Pertanyaan yang pertama Nah hari ini menciptakan sebuah alat bernama apa Radio, televisi, atau mesin cuci Yang kedua kita belajar tentang karakter apa Tulus, umum, atau terbuka Dan yang ketiga manusia terdiri dari tiga bagian Apa saja Kak itu? Adik-adik jangan lupa jawab di rumah ya Dan diingat jawabannya Supaya nanti kalau kita bisa bertemu Kita bisa saling sharing Nah adik-adik CGF kita sampai disini aja ya Dan Kak Isha akan pimpin adik-adik untuk menutupnya di dalam doa Adik-adik kita sama-sama lipat tangan dan tutup mata ya Oh Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih ya Tuhan Atas CGM kami hari ini Tuhan dapatkanlah kiranya melalui kidung pujian Melalui cerita yang diceritakan Melalui pertanyaan Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang belajar karakter terbuka Oh Tuhan Yesus dapatkan kami satu minggu ini Boleh belajar membuka roh kami Membuka mulut kami Memuji dirimu Terima kasih Tuhan Amen Sampai jumpa di CGM selanjutnya Tuhan Sampai jumpa di CGM selanjutnya Terima kasih.